Hari ini kita ada dua tanda Tanda yang pertama, alam MDI sangat bersahabat dengan kita semua Ini ada artinya, artinya ini keberuntungan untuk pasangan NG Tanda yang kedua, tadi waktu menyanyi lasu salam dua jari kita ingat tahun 2014 Pak Jokowi dulu itu nomor berapa? Nomor dua Kemudian sekarang Pak NG nomor? Nomor dua Untuk lanjutkan kali ke? Nomor dua Terus yang terakhir, tanda-tanda keberuntungan nomor dua ini Kita dihitung juga oleh? Jual Ratu Kemudian hari ini tanggal? Dua puluh dua Hari pemilihan tanggal berapa? Tidak Ada dua dan ada tujuh partai yang mendukung pasangan Jadi memang ini tanda-tanda keberuntungan yang kita main-main saudara-saudara sekalian Ini amin adik-adik-adik kita belalai sawit Saudara-saudara sekalian Kita tahu bahwa lima hari lagi Kita akan melaksanakan tugas sekali dalam lima tahun Kita memberikan suara untuk pemilihan kepala daerah Untuk pemilihan bupati kabupaten ND Tapi saudara-saudaranya Saya yakin pemilih-pemilih di ND ini adalah pemilih-pemilih yang keras Kita pada tanggal 27 nanti Tidak hanya memilih seorang bupati Saudara-saudara sekalian Kita memilih pemimpin Tujuh tidak? Kita memilih pemimpin Bupati pemimpin Kenapa saya katakan Bupati pemimpin saudara-saudara sekalian Kalau sekedar bupati Gampang Ini dari tasoan ini kalau dipilih Jadi bupati Jadi dia Kita kasih dia jabatan bupati Kita kasih fasilitas untuk dia Saudara-saudara sekalian juga bisa Tapi yang kita butuh itu adalah pemimpin Kita memilih pemimpin Pemimpin adalah orang yang bisa mengorganisir Pemimpin adalah orang yang bisa menyatukan Bukan memencahkan Apalagi masyarakat Tidak tidak? Kita di kolore sini Juga di ND Ini macam-macam Terdiri dari berbagai macam suku, agama Bangsa kita juga beda-beda Kita perlu butuh pemimpin yang bisa menyatukan Bukan menggunakan pita dan isu untuk mempercabrakitasnya Apalagi Di ND ini Nah ini adalah Pancasila itu Yang menyatukan Bukan hanya kita di Flores Bukan hanya TNF Tapi di seluruh Indonesia Jadi ND ini adalah kota yang bersejarah ND ini adalah kabupaten yang mempunyai sejarah Kita butuh pemimpin Dan mengapa Pak Marcel dan Pak Jafar Ini kalau saya panggil Eja Marcel dan K.E. Jafar Karena Maksudnya saya punya Eja juga Mengapa Mereka berdua Kita yakin adalah pemimpin Saya punya Satu deret catatan Menurut-menurut sekalian ND di dalam 5 tahun terakhir Ini adalah Kabupaten dengan perencanaan terbaik Nasional nomor 2 Luar biasa Anda tidak salah memilih 5 tahun yang lalu Yang berikut Pembangunan terbaik Nomor 1 di Provinsi NTT Di bawah ke pemimpinan Marcel Jafar Yang berikut Pertumbuhan ekonomi Nomor 3 di Provinsi Nomor 1 nya Kupang Karena Kupang nya Provinsi Nomor 2 nya Belu Karena Belu Daerah perbatasan Yang banyak support ke sana Tapi ND nomor 3 terbaik di Provinsi Masih ada saudara-saudara Kunjungan wisata nomor 2 Terbanyak Dukan PT Setelah Lombardu Luar biasa Saudara-saudara sekalian Dan Yang berikut Saya bertahun-saudara APBD kita Itu 1,34 triliun Dan ini yang terbanyak Untuk seluruh orang Kenapa? Karena Anda mempunyai pemimpin yang cerdas Bupati pemimpin yang cerdas Yang mampu mengorganisi Mampu mengorganisi itu artinya apa? Dia mampu menempatkan kepala-kepala dinasnya secara tepat Bukan KKN Mereka mampu untuk Mengkoordinir BAPEDA Kepala dinas Dan kemudian membuat program ini Kenapa? Pemerintah daerah Kita Di seluruh Seluruh STT ini Membutuhkan Bukungan dari pusat Membutuhkan Bukungan dari pemerintah pusat Karena APBD PAD Kita kecil Pendapatan asli daerah Kita kecil Kita butuh dukungan dari pusat Untuk memperoleh dukungan Harus mempunyai Program pemerintahan yang Program pembangunan yang Ketul Kenapa? Prisip dari pemerintahan Presiden Jokowi Apa yang harus sebut dengan bahasa MD Maniforo program Uang itu Mengikuti program yang dibuat Dan hanya Bupati yang cerdas Yang membuat program yang banyak Dan Pemimpin yang cerdas juga Adalah pemimpin yang mempunyai jaringan Sebaru-sebaru sekalian Saya Meyakini betul Dan saya perhatikan betul Asia Marshall dan Keaja Farini Adalah pemimpin yang cerdas Mereka pandai merangkuh partai-partai Ada tujuh partai yang mendukung Yang musuh Artinya apa? Di jajaran Pemerintahan MD Mereka mempunyai kawan Di provinsi nanti Akan ada kawan Dan di pusat Yang ini Dapat Jokowi menang lagi Mereka Mereka Presidennya Jokowi nanti 2014 Kemudian Kawan-kawannya banyak Ada PD Perjuangan Saya ada di situ Ada Golkar Ada Pak Mekin Pak Melkila Ada Pan Ada banyak partai Yang akan ikut memberikan dukung Kenapa? Karena Di dalam politik itu Jaringan penting Dukungan dari Kawan-kawan politik itu penting Sudah-sudah sekalian Anda tidak salah Yang punya pemimpin Marshall dan Jaka Oleh karena itu Pesan saya Yang Dikutus-khusus oleh Ketua Umum PD Perjuangan Untuk berkampanye Kemarin saya Kampanye di Pemerik hari ini di MD Dan besok nanti diborong Bahwa Untuk Kabupaten MD Kita harus Kembali Memilih Paket Marshall dan Jaka Sudah-sudah Kemakai Terima kasih Sudara-sudara sekalian Dan Jangan lupa Para tanggal 27 nanti Jangan hanya kita yang ada di sini Jangan hanya Sudara-sudara yang ada di Jauh di sana Di lapangan Yang di pojok sana Yang di pojok sana Dan di belakang sana Tapi kita beritahu Kepada sudara-sudara kita Di seluruh Kabupaten MD Bahwa Paket Marshall Jafar Yang telah membuktikan Keberhasilannya Dan Kerja tidak pakai Fitnah-fitnah Hari ini Masih ada Hoax Hari ini masih ada Fitnah Yang galak Yang tidak Ya kan Sudah-sudah Jadi Ingat Sudara-sudara sekalian Tanggal 27 Yakin Teman-teman kita Sudara-sudara kita Rekan-rekan kerja kita Untuk bersama-sama Data ke TPS Pastikan Kita memilih Paket Nomor Paket nomor Terima kasih Selamat sore Semoga Tuhan memberkati Semua Nuiat Dan Usaha kerja kita yang baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Merengar Merengar Terima kasih